Pemirsa sebuah tambang emas ilegal diterjang longsor di Bune Bolanggo, Gorontalo. Akibatnya 5 orang tewas dan hingga kini tim SAR gabungan terus lakukan upaya pencarian pada korban yang diduga masih tertimbun. Longsor menerjang tambang emas ilegal di desa Tulabolo, Kecamatan Suwawat Timur, Kabupaten Bune Bolanggo, Gorontalo. Sedikitnya 5 orang tewas akibat tertimbun material longsor. Sementara itu 2 orang selamat meski mengalami loka-luka. Tim SAR gabungan langsung menggelar upaya pencarian di lokasi kejadian dan berhasil mengevokusi korban tewas dan loka-luka. Pencarian akan dilanjutkan Senin pagi karena diduga masih ada 3 penambang yang masih tertimbun longsor. Kami akan melaksanakan operasi SAR dengan secara manual karena di atas belum bisa diakses oleh alat berat. Karena menyingat medan yang cukup sulit untuk dilalui sama alat berat. Jadi satu-satunya kami akan melaksanakan pencarian dan evakuasi korban dengan secara manual. Medan yang sulit diakses menjadi salah satu kendala dalam upaya evakuasi. Selain akibat penambangan ilegal diduga longsor juga dipicu hujan deras yang menguyur gaya bone Bolanggo sejak Sabtu malam. Dari Gulantaro, Nur Fahidi Lasaan, AINIS melaporkan. Lokasi hajatan pernikahan sejoli di kecamatan Kegesi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Meski demikian mempelau pria dan wanita tetap nampak romantis di atas pelaminan. Beginilah suasana pernikahan Senjaya dan Dewi di Desa Jagapura, kecamatan Gegesi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada minggu siang. Meski lokasi pernikahannya terendam banjir, namun rangkaian acara pesta pernikahan sejoli ini tetap berlangsung dengan hikmat. Mulai dari akad nikah hingga acara hiburan. Pengantin pria mengaku tak mungkin mengundur acara pernikahan lantaran seluruh rangkaian sudah disiapkan. Awal-awal cukup sedisi, cuman karena tanggal udah ditentuin semua udah diboking juga, jadi mau gak mau kita harus diadain hari ini juga. Walaupun gimana pun kondisinya kita harus diadain hari ini. Alhamdulillah semua datang dan bikin saya jadi lebih semangat karena mereka juga semangat mau ngantar, mau nyukses. Diketahui empat desa di wilayah Jagapura, kecamatan Gegesik menjadi titik terparah banjir. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir diperparah dengan adanya tanggul sungai Songket yang jebol. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Aiyus melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan lebat disertai angin kencang masih akan melanda Jabodetabek hingga sepekan ke depan. Penyebab turunnya hujan lebat saat memasuki musim pemarau disebabkan dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Tidak hanya mengakibatkan banyaknya pohon tumbang, kuyuran hujan deras juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air. Meski saat ini masih musim kemarau, namun menurut BMKG hujan tetap bisa terjadi akibat adanya pola perubahan cuaca. Hal ini disebabkan dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan. Gelombang ekuatorial Rosby Kelvin serta permukaan hangat pada suhu muka laut di perairan utara Jakarta yang berpotensi pembentukan awan penghujan. Meski begitu, BMKG melihat jika fenomena tersebut merupakan hal yang biasa terjadi pada saat musim kemarau. Namun bukan berarti tidak akan turun hujan sama sekali. Nah kita ketahui bahwa saat ini wilayah Jakarta sudah berada pada musim kemarau. Meskipun demikian, dalam beberapa hari terakhir terpantau juga hujan yang cukup signifikan dengan intensitas lembat hingga sangat lembat di wilayah Jabodetabek. BMKG memprediksi hujan deras disertai angin kencang masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya hingga sepekan ke depan. Begitu juga dengan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa sungguh miris, dalam sepekan terakhir warga di Polewali Mandar, Sulawesi, Barat terpaksa menandu dua pasien ke puskesmas terdekat akibat jalan yang rusak parah. Selain menerjang jalan perbukitan menanjak dan berbatu sejauh 9 km, mereka juga menyeberangi dua sungai. Inilah kondisi kami di Tidak Desa, warga yang sedang sakit lagi-lagi di tanah. Menggunakan sarun dan bambu, pulau warga ini bergantian menandu Irawan, warga yang sakit menuju puskesmas Tubi, Taramanu, Polewali Mandar. Butuh perjuangan keras, lantaran warga harus memangkas jarak melalui jalan yang terjual perbukitan, sejauh lebih dari 7 km. Sebelumnya, warga juga beramai-ramai menandu Jaharudin, warga desa Rate yang sakit usah terjatuh dari pohon. Selain menerjang jalan perbukitan menanjak dan berbatu sejauh 9 km, mereka juga menyeberangi dua sungai menuju puskesmas. Hal ini dilakukan akibat jalan di Desa Beso Angin, Induk dan Beso Angin Utara rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan saat cuaca buruk. Jika kondisi normal, warga menyewa mobil jenis off-road dengan biaya yang cukup mahal. Ya harapannya adalah bagaimana pemerintah ini, bahkan seluruh stakeholder ini, untuk bisa betul-betul memperbaiki jalan. Bahkan dikasih masuk dalam skala prioritas pembangunan ini. Kalau perlu di tahun 2005, ya harus bagus ini jalanan. Warga mengaku sudah beberapa kali meminta Pemprov Sulawesi Barat membenahi jalanan menyewa rusak. Namun belum ada kejelasan. Dari Pola Woli Bandar, Sulawesi Barat, Uziar Jainal, ANYUS melaporkan. Ketika informasi lain pemirsa, Satgas Pemberantasan Judi Online menyerahkan nama-nama pegawai kementerian dan lembaga yang bermain judi online. Daftar nama tersebut dikeserahkan atas permintaan kementerian dan lembaga terkait. Ketua Satgas Pemberantasan Korupsi, Hadi Cahyanto, menyatakan selain pegawai kementerian dan Pemda, data sejumlah anggota lagi selatih yang ditugas terima judi online juga diserahkan ke NKD DPR. Setengah dari total rekening yang terdata terindikasi sebagai penampungan hasil judi online. Penyudik baris krim akan menganalisa kepemilikan rekening tersebut. Apabila tidak ada yang mengambil uang di dalam rekening tersebut, maka akan disita dan dirampas untuk pegawai. Atau setara dengan 9,1 triliun. Mendistribusikan nama-nama baik kementerian dan lembaga yang terlibat judul. Langsung kami tanah-tanah, kami serahkan. Karena banyak permintaan dari kementerian dan lembaga. Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang berlibat di lingkaran pemerintah daerah. Kita berikan. Berikutnya adalah, rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPAPK, sudah kita serahkan sebagian oleh PPAPK kepada penyidik baris krim Polri. Penyidik baris krim Polri memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut. Dan mengumumkan, apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini sesuai dengan keputusan pengadilan, saya lagi akan kita ambil. Dan prosesnya, terus kita akan berkirim kepada saddas, maaf, kepada penyidik di baris. Judi online nyatanya juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Maraknya judi online membuat tingkat perceraian meningkat tajam di sejumlah daerah di Indonesia. Lebih dari seribu istri di Jakarta Barat menggugat cerai suaminya, diantaranya karena keranjingan judi online. Berdasarkan data pengadilan, kasus perceraian di Jakarta Barat dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Sementara gugatan cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga suami yang keranjingan judi online. Kekurangan ekonomi, ya. Kekurangan ekonomi, ya. Jadi artinya kekurangan ekonomi tentunya tidak tercapainya kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Artinya tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup dari suami terhadap istri. Bahkan istrinya juga ikut bekerja. Ternyata memang juga tidak tertutupi. Tidak hanya di kota besar, di Bojonegoro, Jawa Timur, ramai-ramai mengajukan cerai ke pengadilan agama. Data di pengadilan agama kota Bojonegoro selama bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024, sedikitnya 1.401 warga mengajukan perkara cerai. Jumlah tersebut tergolong meningkat dibanding 6 bulan pertama di tahun 2023. Panitera pengadilan agama Bojonegoro mengatakan faktor yang mendominasi gugatan cerai adalah karena suami yang kecanduan judi online. Jumlahnya mencapai 201 perkara. Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah perceraian akibat judi online terjadi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, ada 648 perkara perceraian akibat judi. Jumlah ini terus meningkat. Tahun 2021 jumlahnya mencapai 993 kasus. Sementara pada 2022, ada 1.178 kasus perceraian. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2023 dengan 1.572 kasus. Tingginya jumlah perceraian di Indonesia akibat judi online membuat pemerintah harus segera menindak tegas judi. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa anak-anak dan orang tua murid antusias di hari pertama masuk sekolah. Informasinya akan kami hadirkan pemirsa setelah judah. Tetaplah bersama kami.